Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Thessalonika, pasal 5. Bersiaplah untuk kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, kami tidak perlu menulis kepadamu tentang waktu dan harinya. Kamu sudah tahu bahwa hari kedatangan Tuhan tiba-tiba seperti pencuri yang datang pada waktu malam. Orang akan mengatakan, segala sesuatu aman dan selamat. Pada saat itu, tiba-tiba mereka akan binasa. Kebinasaan itu akan datang seperti rasa sakit seorang perempuan yang akan melahirkan bayinya. Dan semua orang tidak dapat melarikan diri. Tetapi kamu, saudara-saudara, tidak hidup dalam kegelapan. Jadi, hari itu tidak seperti pencuri mengejutkanmu. Kamu semua orang yang hidup dalam terang. Kita bukan milik malam atau milik kegelapan. Jadi, kita tidak boleh tertidur seperti orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan waspada. Orang yang tidur, tidur pada malam hari. Orang yang mabuk, mabuk pada malam hari. Tetapi, kita milik terang. Kita harus mengendalikan diri sendiri. Kita harus menggunakan iman dan kasih untuk melindungi diri kita. Dan pengharapan akan penebusan harus menjadi topi pelindung kita. Allah tidak memilih kita untuk kemarahannya. Tetapi untuk menerima keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus telah mati untuk kita, sehingga kita dapat hidup bersama Dia. Kita hidup atau mati pada waktu kedatangannya. Itu tidak berapa penting. Jadi, biarlah kamu saling menasihati dan saling menguatkan. Dan kamu melakukan itu sekarang. Petunjuk terakhir dan salam. Sekarang, saudara-saudara, kami memintamu untuk menghormati orang yang bekerja keras bersamamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang mengajar kamu. Hormatilah mereka dalam kasih, sebab pekerjaan mereka. Hiduplah satu sama lain dalam damai sejahtera. Kami menasihati saudara-saudara untuk mengingatkan orang yang tidak bekerja. Berilah semangat kepada orang yang takut. Tolong mereka yang lemah. Seberlah terhadap setiap orang. Perhatikanlah supaya tidak ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi berusahalah selalu berlaku baik kepada sesamamu dan semua orang. Bersuka citalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala hal. Sebab itulah yang diinginkan Allah terhadap kamu dalam Kristus Yesus. Jangan hentikan pekerjaan roh. Jangan memandang rendah terhadap nubuat. Tetapi ujilah semuanya. Pertahankanlah yang baik. Dan menjauhlah dari semua kejahatan. Kiranya Allah sendiri, yaitu Allah damai sejahtera, Menyucikan kamu seluruhnya. Kiranya seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu Dipelihara dengan selamat dan tanpa kesalahan Pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, datang. Allah yang memanggil kamu akan melakukan itu bagimu. Kamu dapat mempercayainya. Saudara-saudara, tolonglah doakan kami. Berikanlah salam kepada semua saudara dengan cuman kudus. Aku mengatakan kepadamu oleh kuasa Tuhan Untuk membacakan surat ini kepada semua saudara seiman. Semoga Tuhan kita, Yesus Kristus, memberikan berkat kepada kamu.